Intro Salam OD, jumpa lagi di channel saya, Oksidi, hari ini kita akan bahas tentang semut. Semut adalah semua serangga anggota suku Formichide, bangsa Himenoptera. Semut memiliki lebih dari 12.500 jenis, yang sebagian besar hidup di kawasan tropika. Sebagian besar semut dikenal sebagai serangga sosial, dengan koloni dan sarang-sarangnya yang teratur beranggotakan ribuan semut per koloni. Anggota koloni terbagi menjadi semut pekerja, semut pejantan, dan ratu semut. Dimungkinkan pula terdapat kelompok semut penjaga. Satu koloni dapat menguasai daerah yang luas untuk mendukung kehidupan mereka. Koloni semut kadangkala disebut superorganisme, karena koloni-koloni mereka yang membentuk sebuah kesatuan. Walaupun ukuran tubuh semut relatif kecil, semut termasuk hewan terkuat di dunia. Semut jantan mampu menopang beban dengan berat 50 kali lipat berat badannya sendiri, dibandingkan dengan gajah hanya mampu menopang beban dengan berat 2 kali dari berat badannya sendiri. Semut hanya tersinggi oleh kumbang badak yang mampu menopang beban dengan berat 850 kali berat badannya sendiri. Asam format disebut juga asam semut, karena semut menghasilkan asam ini sebagai alat pertahanan diri. Jenis semut dan penyebarannya, semut menguasai hampir seluruh bagian wilayah di bumi, di beberapa tempat seperti di Islandia, Greenland, dan Hawaii, mereka tidak menguasai daerah tersebut, mereka diperkirakan membentuk sekitar 15-20% dari biomasa hewan-hewan darat. Sebagian jenis semut sangat dikenal oleh manusia karena mereka hidup berdampingan dengan manusia, seperti semut hitam, semut besar, semut merah, semut api, dan semut rang-rang. Rayap disebut semut putih, tapi sebenarnya berbeda kelompok dari semut walaupun mereka memiliki struktur sosial yang sama. Evolusi semut Keluarga Formicidae adalah bagian dari Ordo Himenoptera, yang mencakup lebah dan tawon. Semut adalah keturunan dari generasi tawon vespoidea. Analisis filogenetik mengindikasikan bahwa semut telah berevolusi dari capung vespoid pada periode kapur sekitar 120 juta sampai 170 juta tahun yang lalu. Setelah kemunculan tumbuhan angiosperma sekitar 100 juta tahun yang lalu, mereka menganeka ragamkan pengaruh ekolofis sekitar 60 juta tahun yang lalu, beberapa dari periode kapur adalah bentuk pertengahan dari semut dan tawon, dan ini menambahkan bukti bagi nenek moyang tawon. Seperti hewan berordo Himenoptera lainnya, sistem genetika semut ditemukan di haplodiploidi. Pada tahun 1966, E.O. Wilson, DKEK, menemukan fosil semut dalam getah pohon, Spekomirma Frey, dari periode kapur. Fosil ini terjebak di sebuah getah pohon di New Jersey dan telah berumur lebih dari 80 juta tahun. Fosil ini memberikan bukti terjelas tentang hubungan semut modern dan tawon non-sosial. Semut periode kapur berbagi karakteristik semut modern dan tawon. Selama periode kapur, hanya sebagian kecil spesies yang berhasil menguasai daerah benua besar Laurasia, bagian utara. Mereka pun sangat langka dengan perbandingan jumlah sekitar 1% dari jenis serangga lainnya. Semut menjadi dominan setelah radiasi adaptif pada awal periode tertiari. Jumlah spesies yang tersisa pada periode kapur dan periode ekoin, hanya 1 dari 10 genera yang penah sampai saat ini. 56% dari genera semut yang terdapat di fosil getah kayu di daerah Baltik sejak oligoin awal, dan sekitar 96% dari genera semut yang terdapat di fosil getah kayu di Dominika sejak awal Neokene, masih bertahan hingga sekarang. Morfologi semut Tubuh semut terdiri atas 3 bagian, yaitu kepala, mesosoma, dada, dan metasoma perut. Morfologi semut cukup jelas dibandingkan dengan serangga lain yang juga memiliki antena, kelenjar metapleural, dan bagian perut kedua yang berhubungan ke tangkai semut membentuk pinggang sempit, pedunkel, di antara mesosoma, bagian rongga dada dan daerah perut, dan metasoma, perut yang kurang abdominal segmen dalam petiole. Petiole yang dapat dibentuk oleh 1 atau 2 node, hanya yang kedua, atau yang kedua dan ketiga abdominal segmen ini bisa terwujud. Tubuh semut, seperti serangga lainnya, memiliki exoskeleton atau kerangka luar yang memberikan perlindungan dan juga sebagai tempat menempelnya otot berbeda dengan kerangka manusia dan hewan bertulang belakang. Serangga tidak memiliki paru-paru, tetapi mereka memiliki lubang-lubang pernafasan di bagian dada bernama spirakel untuk sirkulasi udara dalam sistem respirasi mereka. Di bagian metasoma, perut semut terdapat banyak organ dalam yang penting, termasuk organ reproduksi. Beberapa spesies semut juga memiliki sengat yang terhubung dengan semacam kelenjar beracun untuk melumpuhkan mangsa dan melindungi sarangnya. Spesies semut seperti Formica yesensis memiliki kelenjar penghasil asam semut yang bisa disemprotkan ke arah musuh untuk pertahanan. Itulah beberapa hal mengenai semut, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!